selamat menikmati terima kasih dan Dunkin Donuts itu cuma bisa supply sampai 100 orang doang jadi saya benar-benar maaf kalau teman-teman nggak bisa semuanya ikutan jadi kemarin pas saya open Saim Barat prosedurnya kalian harus daftar dulu, regist dulu baru ntar dari semua form daftarnya masuk saya pilih 100 orang dari situ dan saya ngacak sama sekali, saya nggak milih sana-sini jadi kalau saya milih yang asal, justru lebih fair hari ini saya justru excited banget untuk berbagi semua cerita bukber ini walaupun ya, walaupun saya hari ini belum tidur karena selesai bukber kemarin malam itu pulang langsung saya edit, rekaman-rekaman dan footage-footage waktu lagi bukber kemarin di Dunkin Donuts jadi, jadi acaranya itu kemarin it's really, really gimana ya, bagaimana saya mengatakan ini yang saya rasa itu adalah intim intim banget nah ini loh, ini yang saya, sebelum saya berbagi semua itu saya berbagi dulu apa yang terjadi kemarin di bukber Chandra Leo here we go selamat menikmati what's up the people of the world broadcasting live from this place and you are watching me, not just me, but us yeahh, heheheh yang ngedengerin saya ngomong kemarin kita tuh sama levelnya nggak kayak gini loh, nggak kayak.. so the feel is not like.. feelingnya itu nggak kayak meet and greet gitu ada satu stage, ada the star and then orang ngeliatin di atas panggung coba bisa ngeliat doang di atas stage yang gue lakukan kemarin kita bikin melingkir tempat duduknya gue ngobrol, gue cerita sambil muter-muter jadi gue langsung interaksi satu sama lain waktu gue lagi ceritain apa yang gue ceritain interaksi langsung ini yang rasanya tuh beda banget thank you so much kemarin yang udah dapet invitation dan mau dateng next, ini yang lebih exciting lagi ini yang ngebuat gue kemarin semangat ngedit dan sampai sekarang gue masih semangat lagi untuk share dengan cara gue ngomong ini walaupun gue belum tidur men selesai kita bukber gue minta temen-temen kemarin itu untuk beberapa yang bisa untuk nggak pulang dulu karena gue akan tanya-tanya gitu karena kan ini kan jatuhnya pertama kali gue bikin seperti ini dan gue pengen tanya langsung tanggapan kalian itu tentang gue itu kayak gimana sih di sosial media itu tuh gue dapet banyak komen penilain diri gue tuh kayak gimana sih tapi itu selalu interaksi di sosial media doang I really thank you buat yang udah komentar dan kasih tanggapan what do you think about me? tapi di bukber kemarin gue dapet kesempatan untuk menerima langsung tanggapan temen-temen yang selama ini udah ngikutin gue di sosial media just watch inspirator inspiring sih inspiration buat semua orang smart bodor, bodor itu kalo dalam bahasa Sunda itu lucu nggak mau nggak, nggak mau lah gue kalo ngata-ngatain lu mau banget cheerful wuuuuh humble gendut kacan tuh humble banget lu kuruset kreatif banget motivator brilliant awesome dua gua bencil you are brilliant kreatif awesome greget ekspresif cerdas kece, kece parah salah satu orang paling berpengaruh lewat youtube ya di Indonesia jujur ya sebelum gue nonton chandralio gue itu orang yang malu banget di depan kamera kayak gue gue harus ngapain nih ngomong apa nih setelah gue nonton chandralio lu harus liat snapchat gue setiap hari gue vlog gue suka sama semua videonya gue subscriber dari wah belum sampe ratusan ribu kayaknya nggak percaya banget bisa sampe disini ketemu face to face langsung cari ya liat yooo keren parah ramah banget orangnya gak sombong walaupun famous hahaha bener-bener ya jangan ditendang-bener banget enggak, nanti tendang inspiratif banget buat orang dia juga susah ngomong depan kamera pas awal bikin video youtube dan sekarang dia mulai banyak belajar dan sekarang dia udah mulai berani dia nanya pertanyaan hari ini di bukber karena pertanyaannya sangat berat dan deep gue appreciate dia dengan share this lens to him so thank you so much thanks banget buat chandralio udah ngasih lensa itu videonya paling keren sinematiknya wah parah sih chandralio is my favorite youtuber itu keren banget sinema sinema tuh grafisnya apalagi kata-kata bodo amat yang penting gambar gue bagus yang tadi pertama humble sama fansnya lebih apa gampang deket gitu kacan tuh orangnya kreatif enggak sombong beneran deh emm apalagi ya oh my god aku gugup banget gue cuma kaget aja gue kan lagi nonton Portugal versus Poland gue ngecek-ngecek email kok ada email dari siapa nih chandra paling tulisannya anda tidak beruntung kan ternyata saya beruntung bahasanya haters gitu saya dateng aja ke sini thank you gitu dong jujur itu penting enggak 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 yes ya pake sepatu wakai gue cinta sama dia ini sebenernya gak sepatu gue sepatu opa gue seriusan sepatu opa lu lu orangnya kayak gue gugup sabar gue gugup chandra lio itu apa ya jenius banget penuh inspirasi yang banyak dan suka ngeinspirasi orang chandra sih keren dari dulu dipikin video yang belum keren sampai sekarang jadi enggak sih story yang keren banget chandra lio is a different a different youtuber from another youtuber i saw him at the movie title is single and i really inspired playing a role Rizal, Rizal, ya ya Rizal Pastel, Color Mobuli sama mama saya and i really want to be an actor like chandra lio this guy jody impressed me today gara-gara dia baru dateng sudah ngelucu tingkatnya tuh tingkat dewa so ya good luck with you oke tos oh ya thank you so much hahaha tuh lihat kan udah lucu kan eh boy boy boleh boleh ini ya eh 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 chandra lio itu smart ya youtuber yang buat gua tuh damn anti-manstrible asli sesuatu yang kamu lakuin itu tuh berpikir panjang teratur jadi segala yang kamu lakuin tuh maksudnya gak sia-sia gitu jadi semuanya tuh excellent banget vlog-vlognya gue paling suka banget chandra lio story entah kenapa ya betah aja nontonnya durasi lama tapi betah banget nontonnya maksudnya buat chandra lio stories ya pertama kali gua tau chandra lio stories tuh ini sesuatu yang beda sebenernya gak ada orang kayak anda pertama kali liat vlognya bang chandra yang pertama itu ngeliat waktu alien di belakang pertama kali ke oh my god itu vlog yang pertama kali aku liat oh my god kamu ngeliatnya itu kayak so long time ago caranya bang chandra buat ngevlog itu beda banget dari vlogger yang lain aku liat vlogger-vlogger yang lain itu yaudah ngomong depan kamera udah jadi bang chandra tuh cinematiknya ya itu shoot-shootnya itu aku pelajarin banget pertama kan ngeliatnya gimmick-gimmick di videonya itu yang diulang-ulang doang yang editan ngulang-ulang tapi ya di dampak lucunya itu gak habis-habis gitu kalau nonton satu video mau nonton 15 kali juga lucu terus udah satu kelas influence chandra lio again thank you so much guys i really appreciate it feelnya tuh berbeda gua merasa kayak lebih ah this is real gitu komentar yang mereka kasih karena kemarin kita ada intimasi ini jadi mereka itu tuh bawaannya jadi nyantai kerasa di jawaban-jawaban temen-temen ini next itu gua juga tanya lagi tanggapan mereka tentang gua ikutan puasa di bulan ramadhan ini tuh kayak gimana dan jawaban-jawabannya really surprising ternyata temen-temen disini tuh juga i mean yang non muslim juga ikutan puasa gua super appreciate dengan kalian semua yang mau join this act gua sama chandra lio itu bersaudara dan seiman tapi gua juga puasa karena chandra lio puasa awalnya kan terinspire oleh chandra lio temen gua juga banyak yang muslim dan gua juga berusaha bersolidaritas sama mereka tapi gua patal tiga kali men gak apa-apa it doesn't matter niat lu ikutan puasa itu yang mahal jadi chandra lio itu puasa itu solidaritasnya bagus banget itu bener-bener solidaritas kak chandra lio kepada semua umat muslim terutama di indonesia salut banget gua sama kak chandra karena gua juga waktu ngeliat video itu gua langsung kayak pengen ikutan tapi pernah gua ikutan sekali dan gagal di jam sebelas siang itu sahurnya itu ya ala kadarnya lah soalnya kan gua cuma sendiri yang pengen ikutan tapi niat lu aja udah ikutan it's amazing man thank you so much bener-bener solidaritas banget bener-bener hargain orang yang puasa banget di indonesia ini haaaaaa repus orang tuh buat semangat toleransi puasa juga dia jalanin padahal bukan satu kewajiban buat dia juga sangat bangga buat kak chandra lio soalnya merasakan juga ikutan puasa untuk umat muslim aku juga ikutan puasa bukan orang muslim tapi bisa merasakan juga rasanya puasa itu beneran puasa? iya puasa that's nice jadi dia juga ikutan puasa udah berapa hari? udah bocor 4 hari tapi at least your niat itu yang penting niat kamu thank you so much ya for joining the act thank you bener-bener poin plus banget gara-gara gimana ya walaupun kita gak puasa tapi kita bisa ngerasain gimana gak rasanya puasa gimana ya kita kan yang non puasa kadang kan bilang ya apa sih puasa gini gitu padahal sebenernya kalo kita jalanin puasa tuh ada artinya sendiri gitu loh kebetulan gua juga non muslim dan gua juga terinspirasi dari bang chandra lio untuk ikutan puasa gua gak nyangka sih emang berat banget dan gua kagum sama orang-orang yang beragama muslim yang puasa itu gua bener-bener kagum banget appreciate banget gak nyangka lu gak apain puasa gitu gua gak nyangka banget tapi udah batal sekali ah so sad gak apa-apa you're my inspiration i'm being fair of you gua khususnya sebagai orang muslim ngerasa toleransi lu banget-banget bisa ditontoh kita sama umat beragama lah di indonesia indonesia tuh bukan cuman muslim harapan gua sih dari lu ikutan puasa ini bisa jadi chandra lio yang lebih baik lagi puasa demi temen itu memotivasi semua orang ya gua pernah ikut tapi ya walaupun gua batal lu pernah ikutan? pernah puasa jadi ya gak enak juga jadi puasa oh that's nice itu juga itu juga salah satu aksi solidaritas thank you thank you ya gua juga jujur gua sendiri ikut puasa ngerasain yang gak cuma nahan lapar hausnya doang jadi lu jadi lu muslim bukan muslim atau bukan muslim bukan muslim lu bukan lu bukan dan lu juga ikut puasa ini ya wow gak cuma nahan lapar hausnya doang gak cuma nahan ngeliat orang yang makan di tengah jalan kadang-kadang kita nafsu mau marah mau ngapain kita akan tahan juga kalau chandra ngakuin ini tuh jadi inspirasi semua perhukunan antar beragama tuh jadi saling erat gitu mau naf kan ada yang muslim kayak kak chandra dengan yang lain aja jadi makin solid gitu jadi menginspirasi semuanya pertama ada videonya ah yakin ini puasa gitu kan aku aja secara pribadi puasa mulai dari SD dan itu berangsur-angsur setengah hari dulu itu kok langsung full dan baru dibatar hari ke-22 kemarin ya itu amazing banget amazing banget banget kak chandra i cannot thank you more buat jawaban-jawaban yang telah kalian berikan but.. yes thank you so much for always supporting me ya ngedenger tanggapan-tanggapan kalian kemarin itu soal what do you think about me tanggapan gosol puasa mereka ini gak cuma nonton doang gitu loh mereka juga somehow ngamatin sampe sebegitunya tentang diri gua dan.. hmm.. yes.. i'm smiling because of you guys kemarin kita hangout ngobrol mingle dengan kalian i still feel the excitement thank you guys oke so.. the next chandra leo story itu bakal jadi puasa demi temen vlog yang terakhir karena bulan puasa udah mau selesai di vlog kemarin gua ada nge teaser sedikit sebentar ya untuk gua ikutan puasa itu sudah berjalan proses kemarin gua puasa kayak gimana gua belajar a lot dan biasanya di akhir puasa temen-temen yang muslim itu pada mudik kan nah gua kepikiran puasa is almost done daripada gua cuma puasa doang sampe akhir bulan terus cuma disini-sini aja i think i should do the mudik juga jadi gua mau mudik ke hometown gua menado gua juga mau ngerasain mudik sambil puasa gua akan share the perjalanan dan di menado gua rencana akan muter-muter traveling a bit, shot some cinematic pastinya but anyway i need to see the ticket first oke google berapa lama Jakarta ke Manado? durasi penerbangan non-stop dari Jakarta ke Manado sekitar 3 jam 20 menit anda dapat memilih dari 9 sampai 10 penerbangan periksa layar anda untuk melihat daftar opsi i think i'll go with Senin jam 9 si Tiling so yeah it's been really exciting sedikit lagi gua berhasil mencapai tujuan gua yang kayak gua ngomong di vlog gua yang pertama gua mau ada story di Chandra Leo Story wow the journey until now it's been amazing i think that's it for today's vlog what is up? what is down? what is live? what is right? everything is going to be alright see fwww it's ganze it's time it's it's you